Ya mutul mar'u ala ma'asha'alehim Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya Mereka yang terbiasa hidupnya dengan beribadah Solat, membaca Al-Quran, hadir majlis ilmu Kemudian membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW Maka kematiannya pun tidak akan jauh daripada hal ibadahnya Begitupun mereka yang kesehariannya banyak Melakukan dosa, ma'asyat Maka ajalnya akan datang ketika mereka melakukan hal tersebut Ya oleh karenanya kita tidak tahu kan Kapan ajal akan menjemput kita Maka kata ulama dengan mengatur waktu keseharian kita Dan mentertibkannya dengan berbagai macam amal soleh Adalah satu cara agar kita terhindar daripada mati suhul khotimah Mbam Ghazali mengatakan Setiap nafas yang kita hembuskan ini Itu merupakan bagaikan permata yang tidak ada harganya Yang tidak bisa dihargai sama sekali Kenapa? Karena ketika satu detik saja berlalu dari nafas kita Dari umur kita Itu tidak akan lagi kembali selamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!